Halo guys, jumpa lagi di channel Rahman Motorsport Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sedang servis Echu Echu T-Bowl Boss ME744 Guys, kita sedang mengganti dia punya elko guys elkunya akan kita ganti guys karena Echu ini tidak ada sumber daya serum oke guys nah ini guys dia punya elko sudah terbocoran guys, minyaknya sudah keluar jadi ini ya kita ganti guys ini kita ganti guys elko nya ini nilainya 100 mikrobarat 50V nah ini yang baru guys sama nilainya 150V sekarang kita pasang guys ini bagian bawah kita klik terlebih dahulu guys agar si timah dapat menempel kita ganti baru guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa to Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guys, kita ganti yang baru dan pemasangan jangan salah ya guys, ini yang ada hitam-hitam yang kode minusnya, ini yang plus. Begitu juga saya yang tadi guys, begitulah cara ganti elko guys, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.